Bila biasanya menukar uang pecahan kecil, baru ramai jelang lebaran. Di depan pasar Wates Kulom Progo, Yogyakarta puluhan warga sudah mulai melakukannya di hari pertama puasa, Kamis Siang. Mereka rela mengantri berjam-jam untuk menukarkan uang pecahan kecil yang digelar oleh Bank Indonesia Cabang Yogyakarta. Untuk menjaga keamanan, antrian penukaran uang ini dijaga ketat aparat kepolisian dengan senjata lengkap. Warga yang menukarkan uang baik pecahan nominal besar maupun uang yang sudah rusak tidak dipungut biaya. Namun penukaran dibatasi maksimal 3.700.000 rupiah. Sebagian besar warga yang menukarkan pecahan nominal 20.000, 10.000, 5.000 hingga 2.000 rupiah. Mereka memilih menukar lebih awal, karena jelang lebaran semakin ramai yang menukar uang. Biasanya iya kalau menjelang lebaran seperti itu biasanya susah. Jadinya dengan momen seperti ini sangat bagus, jadi apalagi tidak ada penghutan. Jadi sudah, oke gratis kan ini. Berarti tidak ada peningkat tambahan? Tidak, ini berarti gratis sama-sama. Jadi yang kita tukarkan sesuai yang kita terima. Sebagian warga yang menukarkan uang merupakan pedagang. Pasalnya, transaksi saat Ramadan hingga jelang lebaran, uang pecahan kecil dibutuhkan untuk kembalian. Setiap harinya, mobil kas keliling menyiapkan uang pecahan nominal mulai dari 2.000 rupiah hingga 20.000 rupiah, mencapai 370 juta rupiah. Seperti biasa kan Pak, kebutuhan untuk penukaran uang pecahan kecil di jelang lebaran ini kan meningkat ya. Masyarakat ingin memperoleh pecahan kecil. Oleh karena itu, kita berusaha melayani semampunya kita, semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil di masyarakat. Pelayanan penukaran uang pecahan kecil keliling oleh Bank Indonesia ini akan digelar hingga mendekati lebaran. Ada 15 kas keliling yang dibuka di pasar dan instansi pemerintahan wilayah Yogyakarta. Seperti Pulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.